Al-Fatihah 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 cara sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa yang pokok adalah kita diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota di dalam beberapa riwayat disebutkan seba'atu a'zum, tujuh tulang ya yaitu muka muka disini mencakup dahi ya, kening dan juga hidung kemudian juga kedua tangan, kedua telapak tangan kedua lutut dan kedua jari-jari telapak kaki pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan penting seputar sujud yang sering ditanyakan dan juga terkadang ada sebagian orang yang keliru di dalam mempraktekan apa yang akan kami sampaikan berikut ini ada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas Ibn Malik radiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda i'tadilu fissujud kata Nabi SAW i'tadilu fissujud beliau mengatakan luruslah kalian dalam sujud ya luruslah kalian di dalam sujud i'tidallah kalian di dalam sujud para pemirsa dan para pendengar yang kami hormati apa maksud lurus dalam sujud apa maksud i'tidallah di dalam sujud selama ini kita mendengar kata i'tidallah itu adalah buat orang yang bangkit dari ruku berdiri sebelum dia sujud itu i'tidallah memang saat itu posisinya betul lurus kenapa dikatakan i'tidallah karena saat itu pundak kita itu lurus ya karena kita sedang berdiri tegak karena kita sedang berdiri tegak nah sekarang Nabi SAW menyebutkan dalam hadith bukhari muslim tadi bahwa kita disuruh i'tidallah disuruh lurus disuruh lurus ketika sujud itu maksudnya apa itu maksudnya apa ada sebagian orang memaknai lurus itu adalah dengan memanjangkan ya dengan memanjangkan pundaknya ya punggungnya dengan memanjangkan punggungnya sampai hampir-hampir kayak orang mau tiarap ya saking apanya saking panjang jadi kan ruku kan kira-kira seperti ini ya mirip kayak gini ya jadi ada sebagian orang ada sebagian orang dia memanjangkan menjulurkan menjulurkan apanya menjulurkan punggungnya ya hampir kayak orang mau tiarap atau tangkur dia mengira bahwa itulah lurus yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam sujud tentunya ketika kita membaca suatu hadith kita perlu membaca keterangan para ulama saat menjabarkan hadith tersebut kita perlu mengembalikan hadith itu kepada syarah atau keterangan dan penjabaran dari para ulama yang tentu mereka lebih memahami hadith-hadith itu dibandingkan kita yang hidup jauh sekian abad setelah Nabi SAW muafat dan ilmu kita juga sangat kurang apakah apakah yang dimaksud dengan meluruskan punggung ketika sujud adalah seperti apa yang dipraktekan oleh sebagian orang yang kalau sujud itu panjang banget apakah itu yang dimaksud mari kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama kita saat mereka menjabarkan hadith di atas salah satu ulama yang menerangkan hal itu adalah imam ibn al-arabi imam ibn al-arabi rahimahullah di dalam kitab beliau kata beliau maksud dari lurus di dalam sujud maksudnya adalah seimbang tumpuan pada kedua kaki kedua lutut kedua tangan dan wajah saya ulangi maksud dari lurus dalam sujud adalah seimbang tumpuan pada kedua kaki kedua lutut kedua tangan dan wajah yang saya sebutkan ini adalah seluruh anggota sujud jadi kata beliau maksud dari lurus dalam sujud maksudnya adalah bertumpunya seimbang bertumpunya seimbang sehingga tidak ada satu anggota sujud yang mendapatkan beban lebih dari yang lainnya jadi bebannya itu tidak ditumpukan kepada tangan tok juga tidak ditumpukan kepada muka tok juga tidak ditumpukan kepada lutut tok atau kepada kaki tok enggak akan tetapi semuanya mendapatkan beban yang rata ini maksud dari iktidal atau lurus dalam sujud sebagaimana disampaikan oleh imam ibn al-arabi keterangan yang beliau sampaikan tentu dikuatkan dengan hadith nabi sallallahu aleyhi wasallam yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu dimana nabi sallallahu sallallahu mengatakan saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang nah disini nabi sallallahu mengatakan tujuh tulang atau tujuh anggota yang sudah kita sampaikan berkali-kali yaitu muka dan ini mencakup kening dan hidung kemudian kedua telapak tangan lalu lutut kemudian kaki maksudnya jadi jemari kaki nah ketika nabi sallallahu memerintahkan kita untuk sujud di atas tujuh anggota ini berarti semuanya mendapatkan beban semuanya mendapatkan beban dan semuanya dijadikan sebagai sebuah tumpuan semuanya dijadikan sebagai tumpuan dan tentunya antara tumpuan-tumpuan ini kalau bisa diratakan diratakan dalam arti semuanya mendapatkan beban yang sama karena kalau misalnya kalau misalnya beban itu hanya diberikan kepada sebagian anggota tubuh maka kurang sempurna di dalam mempraktekkan sujud di atas tujuh tulang tadi karena ada sebagian yang cuma formalitas saja cuma sekedar ditempelkan berarti dia tidak serius dalam tanda kutip dalam sujudnya ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Arabi keterangan yang lainnya tidak jauh beda disampaikan oleh Imam Ibn Dakiq Al-A'id dalam kitab beliau ihkamul ahkan kata beliau maksud dari iktidal atau lurus dalam sujud adalah melakukan sujud sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat ini tentu bersifat umum makanya tetapi tentu menguatkan apa yang disampaikan di atas bahwa maksud dari iktidal atau lurus dalam sujud adalah kita sujud sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat yaitu dengan tujuh anggota tubuh yang sudah kami sebutkan tadi inilah yang dimaksud dari perkataan Nabi salallahu alaihi wasallam luruslah dan iktidallah kalian dalam sujud bagaimana dengan fenomena sebagian orang yang tadi kalau sujud itu panjang banget punggungnya itu diratakan dipanjangkan dijulurkan punggungnya sepanjang-panjangnya sampai kayak orang mau tiarab para ulama kita menjelaskan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa kitabnya Sheikh bin Nusaymin rahimahullah seperti majmuk fatawa beliau kemudian juga dalam kitab beliau syarah al-mumti dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut terlalu memanjangkan punggungnya itu adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah menyelisihi sunnah menyelisihi sunnah Nabi s.a.w. kemudian selain menyelisihi sunnah itu juga akan merepotkan orang yang sujud kenapa? karena ketika dia memanjangkan seperti itu nanti tumpuan tubuhnya itu akan terfokus di kepala ya akan terfokus di kepala coba saja kalau Anda tidak percaya Anda coba sujud sekarang kemudian punggung Anda Anda panjangkan ya punggung Anda Anda baca panjangkan kemudian setelah itu lihat kemanakah tumpuan paling berat insya Allah kita akan temukan akan kita rasakan bahwa tumpuan yang paling berat di kepala dan ini tentu akan ngefek kepada leher dan ini tentu menyulitkan apalagi kalau misalnya sujudnya panjang seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan itu bisa membahayakan kesehatan ya karena tumpuannya tidak tidak seimbang bebannya itu semuanya atau kebanyakan beban itu dibebankan kepada kepala kepada kepala dan leher sehingga tangan kurang bisa mengimbangi beban tubuh kita yang jelas hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW jadi mana praktek dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh sebagian kalangan itu yang terlalu memanjangkan punggungnya tadi apalagi kalau misalnya kita cermati hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sutra dan ini kalau tidak salah pernah kita bahas dahulu yaitu sebuah pembatas yang ada di hadapan kita sebagai bentuk untuk menghalangi orang yang lewat kalau misalnya kita perhatikan jarak antara tempat kita berdiri sampai ke sutra itu kan disebutkan oleh para ulama kira-kira jaraknya sekitar tiga hasta ya tiga hasta satu hasta adalah dari ujung jari sampai ke sampai ke sampai ke siku ini satu hasta kalau tiga berarti ya kalikan saja ini satu dua tiga kira-kira seperti itu jadi tempat kita berdiri dengan sutra kita sekitar tiga hasta kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jarak antara kepala kita dengan sutra kita bisa untuk lewat jaraknya bisa untuk lewat seekor anak kambing berarti kan tidak langsung kepala kita itu tidak nempel ke sutra tapi ada jarak antara kepala kita dengan sutra yang diperkirakan bukan disuruh kambingnya suruh lewat bukan diperkirakan bisa untuk lewat anak kambing berarti kalau dari situ kita bisa memahami Nabi SAW itu sujudnya tidak menjulur seperti itu akan tetapi sujudnya biasa sujudnya biasa sujudnya biasa tidak terlalu berlebihan dan kalau kita gunakan cara seperti itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tumpuan itu akan merata akan merata ke tangan ke lutut ke kaki dan ke kepala ini adalah pembahasan pertama pada pagi hari ini pembahasan berikutnya disebutkan dalam beberapa riwayat ada sedikit perbedaan antara cara sujudnya laki-laki dengan wanita dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab beliau Al-Marasil bahwa Nabi SAW melewati dua wanita yang sedang sholat saat itu beliau bersabda kata Nabi SAW apabila kalian berdua sujud wahai wanita maka tempelkanlah sebagian tubuh kalian ke bumi maka tempelkanlah tubuh sebagian tubuh kalian ke bumi karena wanita tidak sama dengan laki-laki dalam hal sujud ini sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam Al-Marasil mungkin dari sinilah kemudian sebagian wanita ketika sujud mereka maaf merapatkan kedua tangannya merapatkan kedua tangannya ke lambungnya ya ke lambungnya tentunya disini sebagian orang mengatakan ada perbedaan karena maaf dadanya wanita berbeda dengan dadanya laki-laki maka perlu untuk di kapatkan seperti itu mungkin dari sidilah mereka mengambil kesimpulan kayak gitu akan tetapi riwayat yang tadi kami bawakan itu ternyata masuk dalam kategori hadith yang mursal ya hadith yang mursal hadith yang mursal adalah merupakan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i nah tabi'i itu muridnya muridnya sahabat jadi dua generasi setelah zaman nabi s.a.m tabi'i berarti gak ketemu zaman nabi jadi sebuah hadith yang diriwayatkan oleh tabi'i langsung kepada nabi s.a.m tanpa menyebutkan perantara antara tabi'i itu dengan nabi berarti ini hadithnya terputus sanatnya karena seharusnya ya pakemnya itu dari tabi'in ke sahabat baru ke nabi pakemnya seperti itu ini baru nyambung nah ini enggak ini dari tabi'i langsung kepada nabi s.a.w. tanpa disebutkan siapa perantaranya dari sini maka hadithnya hadith yang tadi disampaikan itu adalah merupakan hadith yang mursal sanatnya terputus sehingga dianggap do'if oleh para ulama kita karena hadith tadi dianggap dinilai lemah oleh para ulama kita maka cara sujudnya wanita dikembalikan kepada hukum asalnya seperti sujudnya laki-laki seperti sujudnya laki-laki dimana nabi s.a.w. bersabda solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat nah solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat dan disini nabi s.a.w. tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan ada pun yang dipraktekan oleh nabi s.a.w. ketika sujud sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah beliau membuka beliau membuka membuka sikunya membuka sikunya membuka sikunya bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sampai kelihatan maaf putihnya ketiak nabi s.a.w. 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 kalau kayak gini berarti kan tidak sama seperti yang tadi disebutkan dalam riwayat yang mursal tadi yang waif karena tadi kalau riwayat yang mursal tadi disebutkan bahwa wanita itu agak merapatkan agak merapatkan sikunya dan ini karena landasannya tadi kurang kuat maka dikembalikan kepada asalnya itu dibuka ya dibuka tentunya dalam kondisi ketika tidak sholat berjamaah kalau sholat berjamaah itu kan kita terikat dengan terbatasi dengan orang yang sholat di samping kita kalau kita buka seperti itu nanti akan mengganggu saudara kita yang ada di samping kita ini pembahasan yang kedua pembahasan yang ketiga pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai telapak kaki mengenai telapak kaki posisinya kemarin sebenarnya sudah kita sebutkan secara sekilas bahwa telapak kaki itu jari-jarinya itu dihadapkan ke arah kiblat jadi ditekuk jari-jari itu menghadap ke arah kiblat disebutkan dalam sebuah riwayat yang ada dalam sahih Bukhari wastaqbala biatrafi asabi rijlayhi al-qiblat bahwa Nabi SAW beliau menghadapkan ujung jari-jemarinya jari-jemari kaki beliau ke arah kiblat jadi ujung jari-jemari itu bukan hanya sekedar ditaruh kayak gini karena maaf ada sebagian orang yang menaruhnya itu hanya sekedar jari-jarinya lurus begitu saja alias sekedar formalitas padahal yang disebutkan dalam sahih Bukhari tadi yang sudah saya sampaikan bahwa jari-jari itu ditekan jari-jari itu ditekan sehingga ada sebagian dari jari-jari itu yang menghadap ke mana ke arah kiblat menghadap ke arah kiblat ini yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam nah sekarang yang sering ditanyakan oleh orang adalah posisi antara kedua telah kaki itu apakah direnggangkan seperti ini ataukah dirapatkan antara kedua telapak kaki kita apakah direnggangkan saat sujud itu ataukah dirapatkan ditempelkan dalam beberapa lafad dari hadis yang diruwayatkan oleh Imam Ibn Khuzimah dan juga oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih begitu pula Imam Al-Tahabi disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radiyallahu anha faqattu rasulullah sallallahu wa'ala alihi wa sallam wakana ma'i ala firasi wakana ma'i ala firasi kata Aisyah radiyallahu anha suatu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alihi wa sallam padahal sebelumnya beliau sallallahu wa'ala tidur bersamaku di dalam satu kasur jadi Aisyah radiyallahu anha bangun malam-malam kok disampingnya gak ada Nabi sallallahu padahal tadi malam tidurnya bareng kemudian setelah itu Aisyah radiyallahu anha karena gelap beliau meraba-raba mencari-cari dengan tangannya dimanakah Nabi sallallahu kata Aisyah ternyata ketika saya sedang meraba-raba itu tangan saya menemukan bahwa Nabi sallallahu itu sedang sujud kemudian kata beliau apa rasan akibayhi mustaqbilan biatrafi asabi'ihil kibla yang perlu kita garis bawah disinilah kata-kata rasan akibayhi jadi ketika tangan saya itu bergerak saya demukan Nabi sallallahu kemudian saya rabat ternyata saya ketemu dengan kaki Nabi sallallahu dan ketika saya sentuh kaki Nabi itu rapat telapak kaki beliau rapat rapat antara telapak kaki yang kanan dengan yang kiri rapat dan jari jemarinya itu menghadap ke arah kiblet jari jemarinya menghadap ke arah kiblet dari sini kita mengetahui bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu walaikumsalam sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radiyallahu anha di dalam sujudnya beliau merapatkan kedua kakinya merapatkan kedua telapak kakinya antara yang kiri dengan yang kanan ketika sujud pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah mengenai bolehkah ya bolehkah kita sujud ya bolehkah kita sujud di atas alas bolehkah kita sujud di atas alas yang dimaksud disini alas adalah seperti karpet sajadah kain dan yang semisalnya perlu diketahui bahwasannya Nabi s.a.w. pada saat itu masjid beliau itu masih beralaskan pasir masih beralaskan tanah belum ada seperti zaman kita ini dengan keramik misalnya atau dengan tehl misalnya atau dengan sekarang macam-macam lah ya ada batu pualam kemudian ada granit setelah itu masih ditupi dengan karpet juga ya pada zaman Nabi s.a.w. itu masjid beliau lantainya dari pasir lantainya dari pasir sehingga riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Nabi s.a.w. sujud di atas itu makanya dalam sebuah riwayat ketika Nabi s.a.w. dimintai doa supaya diturunkan hujan karena pada saat itu pacelik yang panjang ya pacelik yang panjang saat itu sholat Jumat saat itu sholat Jumat jadi Nabi s.a.w. berdoa kepada Allah sebelum Jumatan supaya diturunkan hujan ternyata Allah s.w.t. langsung mengabulkan begitu mereka sholat langsung hujan deras dan tentunya karena saat itu atap dari masjid itu tidak seperti sekarang ya dengan dengan ada yang dengan kenting ada yang dengan konstruksinya bajaringan ada yang dicor artinya air itu tidak akan masuk pada saat itu kan atapnya hanya sekedarnya saja dari daun-daun kurma kalau orang mengatakan kelari dari daun-daun kurma yang disusun-susun yang mungkin sangat besar kemungkinan untuk bocor apalagi hujannya deras disebutkan saat itu bahwa didahi ketika sesuatu didahinya para sahabat itu ada bekas pasir basah ada bekas pasir basah itu menunjukkan bahwa lantainya saat itu tidak ditutupi apa-apa dari sini kemudian ada sebagian orang menganggap tidak boleh kalau kita sujud itu pakai alas tidak boleh kita sujud itu pakai alas bahwanya kepala ini harus nyentuh kepada lantai sebenarnya kalau mereka mau konsekuen betul-betul seperti Nabi SAW itu malah mesjidnya tidak usah pakai lantai sekalian jadi mesjidnya itu cukup pakai tanah saja pakai pasir sudah katanya mau pakai Nabi SAW tidak usah pakai lantai saja sekalian anda mengatakan mengikuti Nabi SAW seperti saat itu anda sendiri pakai lantai artinya tanahnya itu ditutupi dengan keramik berarti tetap saja anda tidak sesuai dengan Nabi SAW tetapi para pemirsa para pendengar yang kami hormati ada beberapa riwayat selain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sujud di atas tanah atau pasir ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pun pernah sujud di atas alas di atas alas apakah itu tikar atau yang lainnya dan riwayat tersebut sahih antara lain disebutkan oleh Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Nabi SAW salla ala bisatin anna Nabi SAW salla ala bisatin bahwa Nabi SAW pernah solat di atas permadani kain semacam karpet Nabi SAW pernah solat di atas permadani hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah dan hadis ini menyatakan sahih oleh Imam Ibn Fuzayma Al-Hakim dan Al-Albani ini riwayat yang pertama riwayat yang berikutnya dari Abu Said Al-Khudri dari Abu Said Al-Khudri kata beliau ra'aituhu sallallahu wabarakatuhu yusolli ala hasirin yasjudu alihi kata Abu Said aku pernah melihat Rasul sallallahu wabarakatuhu solat di atas tikar ya di atas tikar beliau sujud di atasnya di atas tikar itu hadis riwayat Muslim ini riwayat yang kedua riwayat yang ketiga dari memunah istri Nabi sallallahu wabarakatuhu kata beliau wa kana sallallahu wabarakatuhu yusolli alal khumrah bahwa Nabi sallallahu wabarakatuhu pernah solat di atas tikar kecil hadis riwayat Bukhari masih ada riwayat-riwayat yang lainnya saya bawakan beberapa contohnya saja yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu pernah solat ya beralaskan beralaskan tikar atau permadani atau kalau sekarang mungkin sekitar seperti karpet atau sejadah ya makanya dari situ kemudian Imam Ash-Shawqani rahimahullah beliau mengatakan hadis-hadis yang tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak mengapa orang itu solat di atas alas ya entah itu alasnya terbuat dari daun gurma karena saat itu adanya itu mungkin atau terbuat dari sejadah yang berukuran kecil atau yang berukuran besar berukuran besar berarti kayak karpet ya yang untuk orang banyak ya karena Rasulullah S.A.W. juga pernah solat memakai alas seperti itu kemudian beliau mengatakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama jumhur ulama berpendapat tidak apa-apa orang itu solat di atas alas dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa solat di atas alas itu bidah maka itu kurang pas karena Nabi S.A.W. pun pernah melakukan hal itu hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai alasnya tersebut dihindari alas-alas itu dihindari yang terlalu banyak ukiran dan gambarnya karena tidak diragukan lagi hal seperti itu akan bisa mengganggu kehusuan seorang dalam solat makanya Nabi S.A.W. pernah suatu saat dimana di rumahnya itu ada semacam kelambu ada gambar-gambarnya disitu Nabi S.A.W. setelah selesai solat memerintahkan untuk Aisyah kepada Aisyah untuk mencopot itu kelambu karena mengganggu dalam solatnya maka kalau misalnya kita mau pakai sajadah mau pakai karpet hendaklah dicari karpet yang tidak terlalu banyak motifnya syukur-syukur yang polos syukur-syukur yang polos sehingga kita tidak terlalu terganggu tidak terganggu kehusuan kita ketika solat maka dari itu kita juga bukan termasuk orang yang melarang pakai karpet juga bukan termasuk orang yang terlalu bebas dalam karpet jadi ya tidak apa-apa pakai karpet silahkan apalagi ada sebagian orang memang tidak kuat dingin ada sebagian orang tidak kuat dingin karena mungkin kondisi fisiknya yang kurang sehat dan seterusnya maka tidak apa-apa memakai karpet memakai sajadah akan tetapi diusahakan ya diusahakan sajadah yang kita pakai itu tidak terlalu banyak motifnya sehingga tidak mengganggu kehusuan kita dalam solat ini yang dapat kami sampaikan masih ada beberapa permasalahan yang lainnya yang akan kita bahas insyaallah mengenai seputar sujud semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik usah jazakallahu khairan atas maharannya dan mashaAllah membuat kita semakin terbuka tentang hal-hal yang mungkin dianggap benar ya selama ini ternyata kita tahu paling tidak dari keterangan para ulama yang antum sampaikan baik usah insyaallah kita akan masuk membacakan mengangkat beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar radio insani dan juga dari pemirsa insani yang pertama dari pendengar radio insani dari mbak rini yang ada di purbalingga bismillah bismillah assalamualaikum walaikumsalam beliau menanyakan tentang dua hal yang pertama ingin menanyakan tentang kesuaian hadith atau benar tidak hadith dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang menyatakan bahasanya ikatan rambut seperti itu di saat sholat adalah tempat duduk setan itu yang mengikat rambut ketiga sholat kemudian yang kedua beliau menanyakan tentang adakah larangan bagi orang yang menggulung atau melipat baju atau melipat selana ketiga sholat yang pertama saya mohon maaf pernah membaca hadithnya akan tapi saya lupa tentang derajat hadithnya dan juga bagaimana syarah dari para ulama maka untuk saat ini kami belum bisa menjawab pertanyaan pertama pertanyaan kedua betul disebutkan beberapa riwayat yang sahih menyebutkan larangan untuk menggulung ya menggulung baju lengan baju ataupun menggulung celana ataupun menggulung celana itu disebutkan dalam berriba sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu itu menampakkan kekurang sopanan ya kekurang sopanan makanya kalau kita bertemu dengan orang yang kita hormati kalau kita bertemu dengan orang yang kita hormati maka termasuk kurang sopan kalau kita menggulung menggulung lengan baju kita kita akan apa luruskan kecuali kalau kita kondisi santai kita kondisi santai tidak mengapa makanya ini menurut sebagian ulama hadith tadi ada yang menyebutkan larangan itu dan para ulama kita menjelaskan bahwa larangan itu berlaku bukan hanya di baju saja termasuk di celana termasuk di celana makanya dari sini kita melihat kekeliruan sebagian orang yang ketika akan sholat mereka menggulung celananya mereka menggulung celananya di bawah di gulung hal itu tidak dibenarkan ya tidak dibenarkan mungkin ada yang bertanya celana saya panjang lebih mata kaki celana saya panjang lebih mata kaki itu bagaimana saya tidak ingin mata kaki saya tertutupi bukankah ada hadith yang melarang bukankah ada hadith yang melarang mata kaki tertutupi dengan busana jawabannya betul ada hadith yang melarang kita untuk supaya mata kaki ini saya bicara laki-laki bukan perempuan saya bicara tentang kaum laki-laki kalau perempuan lain masalah ada beberapa hadith yang menunjukkan bahwa mata kaki itu tidak boleh ditutupi dengan baju dengan maaf dengan celana atau sarung atau yang semisahnya itu hadithnya sahih akan tetapi solusinya bukan dengan melipat celana kita akan tetapi solusinya dengan memotongnya solusi patent solusi patent dengan memotongnya kemudian meninggikannya di atas mata kaki dan tidak harus terlalu tinggi tidak harus terlalu tinggi sampai pertengahan betis itu boleh tidak mengapa batas minimal minimal kita sudah tidak melakukan sebuah larangan artinya kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama yaitu memanjangkan celana atau sarung melebihi mata kaki makanya solusi yang tepat supaya kita tidak terbentur sana sini tidak terkena hadith yang melarang untuk melipat juga tidak terkena hadith yang melarang untuk isbal atau memanjangkan lebih dari mata kaki solusinya yang paling mudah ya tinggal dipotong saja itu celana sehingga ketika akan sholat kita tidak perlu repot-repot untuk melipat celana kita karena kita sudah siap dalam posisi celana sudah pas di atas mata kaki dan juga secara kebersihan itu lebih bersih secara kebersihan lebih bersih karena orang yang terlalu panjang celananya atau sarungnya nanti akan terkena kotoran yang di jalan-jalan yang kita lewati tentunya menjadi kurang sempurna kurang bersih apalagi kalau misalnya jalan yang dilewati ternyata ada najisnya itu kan repot juga jadi islam itu sangat mencintai kebersihan islam itu sangat mencintai kebersihan dan sucihan Allah semoga bermanfaat bagi penanyaan sekenal kaum muslimin dan muslimat dimana yang berikutnya masih dari pendengar Rado Insani dari Pranowo yang berada di Kurbalingga beliau menanyakan tentang ketiga sujud bila ingin berdoa apakah harus diawali dengan hamdallah dan salawat Ketika akan doa di dalam sujud apakah harus diawali dengan hamdallah atau salawat harus tidak karena di luar salat pun tidak harus itu hanya sekedar sekedar dalam tanda kutip amalan yang disunahkan sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawwi sehingga saya dalam kitab beliau bahwa para ulama telah berijma tentang disunahkannya para ulama kita telah berijma tentang disunahkan jadi tidak diwajibkan disunahkan untuk membaca hamdallah pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sebelum berdoa tapi Allah kalau dalam sujud mungkin bisa saja langsung kepada doa yang kita inginkan berikutnya dari Mirsa Insan TV beliau menanyakan di dalam sholat berjamaah Bapak Edi Mahyad ini jadi mulia di Bekasi bila terlambat dan mendapati Imam sudah dirokat kedua apakah juga harus membaca iftitah ataupun istiftah set ulama berbeda pendapat kalau membaca iftitahnya iya akan tapi tempatnya dimana apakah ketika anda baru datang atau nanti ketika anda lagi membayar mengkontok kekurangannya ada berbeda pendapat dalam ulama baca iftitahnya tetap disunahkan tetapi kapannya apakah begitu anda berdiri gabung saat itu imam sedang rokat yang kedua atau yang ketiga sedangkan anda baru datang apakah anda bacanya nanti setelah imam salam anda berdiri itu yang dianggap rokat pertama buat anda ada perbedaan pendapat antara dua pendapat itu yang lebih kuat tetapi tetap disunahkan untuk membaca doa iftitah kalau waktunya cukup kalau waktunya cukup kalau anda lagi membayar yang satu rokat rislah solat insyaallah waktunya ada tapi kalau anda membacanya ketika begitu datang kan imamnya sudah bacanya cuma al-fatihah saja kalau misalnya anda baca iftitah kemudian baca fatihah baca suratan mungkin tidak cukup nanti durasi anda untuk membaca al-fatihah dalam hal itu maka diutamakan membaca al-fatihah saja yang merupakan rukun dari solat kemudian pertanyaan lagi dari pembirisan TV Bapak Abdullah yang ada di kebumen beliau menanyakan tentang lebih utama mana ketika bermakmum apakah menyelesaikan salawat kepada nabi atau imam yang salam sebelum makmum selesai membaca salawat membaca salawat menurut sebagian ulama merupakan wajib ada sebagian yang mengantarkan rukun salat tetapi insyaallah kalau misalnya kita sudah membaca Allahumma saldi ala muhammad wa ala alih muhammad walaupun tidak sampai selesai itu sudah mendapatkan mendapatkan sudah teranggap membaca salawat sudah teranggap membaca salawat salawatnya kan panjang salat ibrahimnya ini kan salawat lengkapnya redaksi lengkapnya seperti itu tapi ketika seorang misalnya sampai situ kemudian imamnya salam sebenarnya dia sudah teranggap mendapatkan salawat walaupun kurang sempurna tidak sampai akhir maka dalam kondisi seperti itu imamnya sudah salam tidak mengapa anda langsung salam karena anda juga sudah membaca salawat walaupun belum selesai akan tapi sudah dianggap membaca intinya salawat intinya salawat kan kita mengucapkan salawat untuk Nabi ada pun buat keluarganya kemudian buat sahabatnya itu terikut itulah merupakan kalau mungkin bahasa kita semacam penyempurna semacam penyempurna dari salawat kita untuk Nabi kita Muhammad apalagi beberapa riwayat hadith yang sahih menunjukkan bahwa kita ini harus bersegera mengikuti gerakan imam itu segera jadi bukan dikasih jeda yang panjang begitu imamnya melakukan ini kita langsung melakukan apa yang dilakukan oleh imam sehingga dalam kondisi seperti itu sebaiknya anda setelah membaca salawat walaupun belum selesai karena imamnya sudah salam ikuti saja salamnya imam wala'alam besar berikutnya pertanyaan dari Mirsa Insan TV yang berada di Rio yang berada di Rio meranyakan tentang kebiasaan di kampung beliau dimana setiap sujud itu sujudnya setiap rokaan tiga kali satunya itu digunakan atau merupakan sujud sajadah sujud sajadah baru kemudian yang keduanya sujudnya seperti biasa bagaimana dengan hal tersebut beliau mengatakan setiap sholat subuh mungkin ada bacaan sajadahnya ini pertanyaannya kurang jelas ya pertanyaannya kurang jelas bisa jadi sujud yang dia lakukan itu sujud sajadah karena saat itu ketika sholat imamnya membaca ayat sajadah membaca ayat sajadah sebelum sujud di hari jumat di setiap hari jumat oh ya itu itu karena membaca membaca surat yang didalamnya ada sujud surat sajadah jadi ada ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengandung ayat perintah untuk sujud jadi kalau yang dimaksud tiga sujud itu adalah salah satunya sujud sajadah sujud tilawah maaf sujud tilawah maka tidak apa-apa hal itu yang tidak apa-apa hal itu tiga kali itu karena bukan karena nambah jumlah sujud sholat bukan tapi karena sujud yang ketiga atau yang pertama dalam hal ini itu adalah merupakan sujud yang dibaca karena melewati ayat yang berisikan perintah untuk sujud atau yang biasa disilahkan dengan sujud tilawah jadi kalau itu maksudnya maka tidak apa-apa dan ada syariatnya dari Nabi kita Muhammad s.a.w. walaupun kalau ada orang yang ingin memperhatikan itu alangkah baiknya memberikan semacam pengarahan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik sehingga tidak menimbulkan polemik tidak menimbulkan masalah tidak menimbulkan fitnah jadi itu sunnah sujud tilawah itu sunnah dari Nabi S.A.W. dan perlu kita hidupkan akan tetapi sebelum hidupkannya perlu kita untuk memberikan sosialisasi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang di kemudian hari mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih atas dan sepertinya segala kekurangnya kami kembalikan kepada saudara pembawa jalan namusat jazakallah atas pembawaan materi dan juga jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang masuk dan kami aturkan juga jazakallah kepada sekena pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada yang semoga dirahmati Allah sudah bergabung bersama kemiri kesempatan pagi hari ini semoga apa yang kita usahakan dicatatakan oleh Allah termasuk amal yang diterima oleh Allah amin sekaligus kami juga mohon maaf apabila banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami angkat kepada Beda Al-Ustaz dan semoga di kesempatan-kesempatan yang lain kami bisa mengangkat pertanyaan tersebut dan ada juga beberapa pertanyaan yang sudah terjawab di dalam materi semoga sudah bisa terjelaskan baik kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmatullahi subhanahu wa ta'ala demikian tadi telah kita selesaikan dua sesekaligus dan kita berharap semoga perjumpaan kita diberkala subhanahu wa ta'ala kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu allaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati